Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo posku semua kita jumpa lagi salam damai salam sejahtera buat posku sehat selalu dan terima kasih buat posku yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk simak videonya sampai habis ya supaya tidak gagal paham pos dan jangan lupa juga yang baru datang di channel belajar pernah yang belum subscribe silahkan untuk like dan subscribe nya dan juga bunyikan tanda loncengnya posku Oke posku untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas cara pengumpulan telur yang baik untuk ditetaskan di mesin tetas jadi cara pengumpulan telur sebelum ditetaskan ke mesin tetas itu adalah langkah awal ya langkah awal proses menetaskan telur di mesin tetas jadi kita harus tahu langkahnya atau tahu caranya supaya apa supaya nanti telur yang kita kumpulkan dan ditetaskan di mesin tetas itu persentase penetasannya bagus dan juga nanti indukannya yang telurnya kita ambil untuk ditetaskan di mesin indukannya juga enggak enggak stress posku jadi indukannya tetap enggak stress dan produksinya tetap berjalan lagi nanti dan itu yang harus kita ketahui saat kita mau menetaskan telur di mesin tetas dan nanti untuk videonya untuk masalah menetaskan telur di mesin tetas nanti videonya akan saya rangkum dari awal ya dari cara pengumpulan telur terus cara memasukkannya ke mesin tetas cara pengoperasiannya terus pengontrolan terus apa ya penyettingan suhunya dan gimana nanti akan saya rangkum dan videonya akan saya kumpulkan di playlist jadi nanti kalian kalau mau nonton lagi bisa klik saja gambar channel belajar ternak ini atau masuk channel belajar ternak lalu klik playlist terus ke apa klik yang cara menetaskan telur di mesin tetas nah nanti videonya akan saya kumpulkan disini pos untuk masalah menetaskan telur di mesin tetas pos dan kalau ingin menonton video-video lainnya juga bisa ya klik saja yang video ini terus dasar ke bawah disitu sudah banyak sekali video-video yang saya ulas tentang dunia perintokan semoga yang mungkin belum banyak nonton di channel ini bisa mendapatkan inspirasi dan juga mendapatkan manfaat posku ya Oke posku kita lanjut lagi jadi cara pengumpulan telur sebelum kita masukkan ke mesin tetas akan saya contohkan kemudian saja biar posku lebih paham pos Oke pos ini sudah ada beberapa telur ya di sini juga sudah mulai terisi petarang-petarangannya jadi cara pengumpulan telur belum kita masukkan mesin tetas dan supaya indukannya tidak seteras yang pertama untuk mengambilnya kita jangan langsung ambil semua pos ya misal disini ada berapa ini ada 8 putir ya ini bisa kita ambil enam dan yang dua kita sisakan kita sisakan dua pos ya supaya apa supaya indukan kita tetap lanjut bertelur lagi karena proses bertelurnya belum selesai kalau kita langsung ambil semua itu yang membuat indukan kita bisa seteras pos karena telurnya hilang ya karena telurnya hilang indukan entok kita bisa seteras yang akhirnya nanti berhenti bertelur buatku karena seteras itu karena kehilangan telurnya padahal proses bertelurnya sebelumnya belum selesai belum maksimal tapi karena telurnya kita sudah kita ambil semua dan indukannya sudah merasa kehilangan telurnya semua itu nanti akan membuat indukan kita seteras jadi cara pengambilannya jangan jangan langsung kita ambil semua tapi sisakan dua ya sisakan dua telur supaya indukannya bisa bertelur lagi lanjut bertelur lagi hingga selesai hingga maksimal kalau sudah maksimal sudah berhenti bertelur itu kita bisa ambil telurnya semua baru kita ambil lagi sisanya tadi yang kita tinggalkan ya dan contoh diri-diri jadi indukan kalau sudah mau berhenti bertelur atau proses bertelurnya sudah maksimal ya pengeluaran telurnya sudah maksimal itu biasanya dia mencaput bulu halusnya seperti ini bos ini tanda-tanda mau mengeram ya ini juga sebagian sudah saya ambil ya ini dia mau mengeram tapi masih saya sisakan empat yang empat ini belum saya ambil supaya dia bertelur lebih maksimal maksimalnya hingga tuntas ya bertelur hingga selesai jadi biasanya tanda-tandanya seperti ini dan kalau kita lihat besok sudah tidak nambah telurnya tidak nambah berarti dia sudah selesai proses bertelur kalau sudah selesai bisa kita ambil semuanya baru kita ambil terus kita bisa masukkan mesin tetap jadi seperti itu nah selanjutnya indukan itu akan tidak akan mengerami karena tidak ada telurnya dan jadi indukan bisa proses perkawinan lagi dan akan segera cepat bertelur kembali bos jadi itu untuk mengantisipasi cara pengambilan telur supaya indukan kita tidak stres ini juga baru beberapa ini juga kita kalau mau mengambil ambil dua saja sisakan dua yang kita ambil telur yang lebih tua jadi biasanya kelihatan kalau putihnya masih bersih itu telur baru ya jadi kita bisa ambil yang telur yang sudah duluan atau telur-telur yang kemarin kalau yang sudah baru yang kita sisakan nah sekarang untung masalah darusi darusi penyimpanan telur sebelum kita masukkan ke mesin tetap ya jadi kan kalau kita mengumpulkan telur sebelum kita masukkan ke mesin tetap itu itu darusi atau waktu yang baik itu adalah 7 hari ya atau 1 minggu jadi kalau lebih dari 1 minggu masalah penyimpanan telur yang kita kumpulkan sebelum dimasukkan ke mesin tetap itu kemungkinan bisa membuat embryonya rusak ya misalkan kita simpan sampai 2 minggu baru kita masukkan mesin tetap nah misal seperti itu darusnya waktu penyimpanan telur kita 2 minggu itu bisa membuat embryo kita embryo telur kita itu rusak yang nantinya saat kita tetaskan itu bisa mempengaruhi keberhasilan penetasan pos atau presentasinya bisa banyak gagal yang menetap karena penyimpanan telur itu terlalu lama ya terlalu lama dan bisa merusak embryo pada telur itu nah dan mungkin ada yang bertanya gini tapi kan kalau di rame indukannya sendiri atau di rame secara alami kan itu kan kadang ngetok bertelur sampai 15 putir ya kalau sampai 15 putir kan berarti bertelur 15 hari ya 15 hari kan berarti 2 minggu 2 minggu lebih ya baru di rame itu nyatanya enggak masalah mungkin ada yang bertanya seperti itu ya tapi gini akan saya jelaskan untuk yang bertanya seperti itu kenapa indukan entok bertelur 15 putir atau bertelur selama 15 hari entoknya apa ini telurnya di rame induk indukannya masih banyak yang menetas sedangkan yang kita kumpulkan dalam waktu 15 hari dan kita masukkan di mesin bisa mempengaruhi penetasan itu masalahnya kalau dialami telurnya itu di rawat oleh indukannya ya maksudnya gini cara merawat indukannya indukan entok itu merawat telurnya itu supaya tidak rusak embryonya itu di rame secara berkala ya hanya di rame secara berkala maksudnya gini misalkan baru bertelur sampai 8 putir ke atas atau 7 putir ke atas itu sudah di rame secara berkala tapi enggak di rame sepenuhnya enggak di rame 24 jam atau 24 jam ya atau enggak di rame satu hari semalam cuma di rame sebentar sebentar saja itu hanya untuk merawat embryo pada telur itu supaya tidak rusak itu pengamatan saya kalau melihat indukan entok itu merawat embryo pada telur itu jadi kalau telur itu enggak di rame secara apa selama satu hari satu malam itu enggak akan membentuk serat darah atau sel darah pada telur itu atau embryonya itu belum membentuk serat-serat seperti itu bos yang sudah di rame sepenuhnya jadi jadi itulah bedanya kalau kita kumpulkan dan ditetapkan secara alami kalau kita kumpulkan sendiri kalau kita kumpulkan selama dua minggu itu kan tanpa ada perawatan dari indukannya langsung yang di rame secara berkala maka lebih baiknya kalau kita mengumpulkan telur itu dari usia 7 hari kalau kita mau menetaskan di musim tetap jangan lebih dari 7 hari beda kalau kalau di rame secara alami kalau di rame secara alami ini kan dirawat oleh indukannya sendiri dengan mengerami cara berkala itu bedanya bosku ya paham ya intinya ya Jadi kalau kita memetaskan telur di mesin waktu pengumpulan telur apa atau waktu penyimpanan telur ya waktu penyimpanan penyimpanan telur itu jangan lebih dari satu minggu ya jangan lebih dari satu minggu kalau lebih dari satu minggu atau bisa sampai dua minggu itu bisa mengakibatkan embryo telur kita rusak itu nanti banyak yang gagal menetak jadi antisipasinya lebih baik itu satu minggu setelah kita sudah simpan satu minggu segera dimasukkan di mesin tetap bos ya jadi caranya seperti itu bos oke bos jadi itu saja ya cara pengumpulan telur sebelum kita masukkan di mesin tetap dan nantikan video selanjutnya video tentang cara menetaskan telur di mesin dari cara pengaturan suhu dan lain-lainnya juga ya jadi nantikan saja jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru bos ya oke terima kasih dan dulu bosku sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh